Ya mungkin desain ini terinspirasi dari Rolex Datejust ya teman-teman Oke teman-teman dan ini saya akan nge-review buat kalian semuanya teman-teman Terima kasih yang udah mampir ke channel Talina Watches dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe Dan saya akan nge-review buat kalian semua terus pantengin ya teman-teman Dan saya akan memberitahukan tentang spesifikasinya ya teman-teman Oke saya akan mulai dari body ya teman-teman Kalau untuk body sendiri ini di bagian sisi ini warnanya chrome atau mengkilap ya teman-teman Silper dan untuk bahan sendiri ini udah berbahan 316L steel ya teman-teman Oke next kita ke bezel ya teman-teman Nah untuk bezel sendiri ini menggunakan tema plutet ya teman-teman Jadi ada kisi-kisi garis di bagian atasnya dengan corak garis miring ya teman-teman Nah kita sekarang lanjut di bagian kaca ya teman-teman Jadi untuk kaca sendiri ini saya menggunakan yang berbahan safir dengan ada cyclope dead untuk kalender ya teman-teman Oke next kita ke bagian chrome ya teman-teman Jadi untuk chrome sendiri ini menggunakan screw chrome ya teman-teman Jadi pakai drat Jadi kalau untuk setting kudu kita lepasin dulu dari kuncian dratnya ya teman-teman Baru kita setting jam seperti pada umumnya ya teman-teman Oke kita lanjut ke strap ya teman-teman Jadi untuk strap sendiri ini menggunakan strap yang berbahan 316L ya teman-teman Terdapat ada sekitar 5 potongan di bagian sisi kanan ya teman-teman Jadi untuk rantai ini ya namanya pakai rantai jubil ya teman-teman Jadi versi jubil dan untuk buckle sendiri ini juga double look tipe claps ya teman-teman Jadi rolek banget gaya rolek kita pakainya Dan untuk di sisi bagian kiri juga ada juga potongan sekitar 5 mata ya teman-teman Nah untuk bahan sendiri ini udah padat banget ya stillnya ya teman-teman Jadi jangan ragu kalau untuk bicara karat tidak karatan karena udah still solid ya teman-teman Nah sekarang kita lanjut ke back case ya teman-teman Jadi untuk back case nya sendiri ini saya menggunakan yang solid version ya teman-teman Jadi berdasarkan pemintaan owner jadi saya menggunakan back case model ini Lanjut ya kita sekarang lanjut ke size casingnya ya teman-teman Jadi untuk casingnya nih ya saya akan ukur berapa milimeter ya teman-teman Jadi untuk size nya ini 39 milimeter ya teman-teman Jadi untuk body case 39 milimeter Oke kita lanjut ke size look to look nya ya teman-teman Jadi saya akan ukur di bagian look to look nya beberapa milimeter ya teman-teman Jadi kalau untuk look to look nya itu kurang lebih 47 milimeter ya teman-teman Jadi kalau untuk look to look 47 milimeter Oke sekarang kita langsung ke ketebalan ya teman-teman Jadi kalau untuk tebalnya kurang lebih 12 milimeter ya teman-teman Jadi tidak terlalu tebal ya teman-teman Jadi cocok lah buat tangan-tangan mungil seperti tangan saya ini yang hanya ukuran 17 cm ya teman-teman Jadi ini pas banget buat tangan kecil ya teman-teman Oke next kita lanjut ke dial ya teman-teman Jadi untuk dial sendiri ini Sengaja saya bikin custom agar menyerupai ya sedikit ke inspirator kita Rolex ya teman-teman Jadi untuk tulisannya juga kita ikut psycho Tapi ada oyster perpetual death chest gitu ya teman-teman Jadi ini langka banget dan mungkin ini baru pertama psycho mode Talino yang bikin ya teman-teman Jadi mungkin nanti ada persi-persi yang modern-modern lainnya gitu Dan ini jujur baru pertama kali Talino membikin makanya ini saya bikin konten gitu Karena belum ada modern-modern lain juga makanya belum ada yang bikin semirip ini gitu Oke ya teman-teman Untuk sekarang kita lanjut ke bagian mesin ya teman-teman Jadi untuk mesinnya itu memakai psycho yang versi NH35 ya teman-teman Jadi untuk akurasinya sekitar 41 jam Kalau kita isi full Nah sementara untuk di water resist sendiri Ini mampu teman-teman ajak berenang atau diving sekitar 100 meter ya teman-teman Jadi kalau untuk masuk air jangan takut ya teman-teman Oke teman-teman semuanya udah saya review buat kamu-kamu semua ya Dan kalau ada yang mau ditanyakan atau tentang mengenai pembikinan atau spek-spek lainnya Teman-teman bisa langsung hubungin saya lewat DM Instagram Talino Watches ya teman-teman Untuk link di bawah sudah saya sertakan Teman-teman bisa langsung hubungin saya saja di Instagram ya teman-teman Oke sampai jumpa di konten-konten saya yang berikutnya Dan terima kasih banyak Bye-bye Bye-bye